Halo, Assalamualaikum semua Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau bikin mie setan yang super pedas Dari mie instan Cara bikinnya super mudah Dan pastinya gampang banget Buat kalian praktekkan di rumah Mau tau resep simpel dan cara pembuatannya? Yuk ikuti video aku sampai selesai ya Bahan yang pertama yang aku siapkan Yaitu ada bawang merah Sebanyak 3 siung Bawang putih 1 siung Dan sejumput garam Lalu ini bakalan aku potong-potong Bawang merah sama bawang putihnya Karena bakalan aku ulek Setelah dipotong-potong Aku bakalan tambahkan cabai merah besar Aku pakai 4 buah Kebetulan ini ukurannya gak terlalu besar Kalau kalian punya yang besar Boleh pakai 3 aja Ini juga bakal aku potong-potong Karena bakalan aku ulek Bersama sim bawang merah dan bawang putih Tidak lupa yang bikin cetar dan pedas banget Yaitu cabai rawit Pakai secukupnya Kalau pengen yang pedas Pakai cabai rawit yang banyakan ya Kalau udah dirasa halus Ini halusnya itu masih kayak agak kasar gitu Lalu sekarang panaskan minyak goreng secukupnya Dan tumis sambalnya ini tadi Ini aku tumisnya pakai sedikit minyak goreng Kalau kalian pengen yang berminyak banget Boleh tambahkan lebih banyak minyak goreng Setelah harum Bisa langsung disisihkan aja Jadi menumisnya itu gak usah terlalu lama ya Lalu aku bakal didihkan air secukupnya Aku bakalan masak mie instan Ini aku pakai 3 bungkus mie Aku pakai merek mie sedap Jadi mie yang aku pakai ini jenis mie goreng Kalian boleh pakai merek apa aja Kalau mie nya sudah matang Sekarang ditiriskan Dan jangan lupa dicampur sama bumbunya Jadi bumbunya aku taruh di wadah yang besar kayak gini Lalu aku tuang semua bumbunya Kalau bumbunya sudah dituang semua Sekarang aku mau masukkan minyak Jadi ini aku langsung campur aja Jadi satu kayak gini Dan aku urap-urap sampai bumbunya tercampur Kalau sudah bumbunya tercampur Baru masukkan sambal pedasnya tadi Ini benar-benar super pedas sambalnya Cabai rawitnya itu mantep banget Dan bisa langsung disajikan Kalau sudah disajikan kayak gini Kalian bisa tambahkan topping sesuai selera Kalian bisa tambahkan lalapan Bakso Sosis Kalau aku Aku suka makan mie pedas Pakai lontong Jadi itu menurut aku lebih enak aja Nah udah jadi Misetan aku Sekarang aku mau menikmati Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton